Aneh tapi nyata, ada yang ucapannya sedikit saja, tapi bisa dimengerti dan kita ngangguk-ngangguk. Tapi ada yang sudah dijelaskan panjang lebar, tetap ya tidak mengerti. Padahal dalilnya sama, nyaris sama. Kenapa? Ya tergantung makom seseorang di sisi Allah. Barusan ini saya perlihatkan ke Ustaz Edyabu Marwah, SMS dari guru saya. Hanya beberapa patah kata, tapi luar biasa efeknya. Karena memang beliau bicara bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk pengakuan orang kepada dirinya. Tapi benar-benar perkataannya itu untuk kebaikan dan ikhlas. Nah perbedaannya kita itu bicara lebih sibuk untuk kepentingan kita dari perkataan. Ingin diakui pintar, ingin diakui dalilnya lengkap, ingin diakui kefasihan Al-Quran, bahasa Arabnya yang piawai. Ingin diakui kedalaman pengetahuan, ingin diakui kehebatan hapalan. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, itu bukan agar orang lain jadi tahu, tapi agar orang mengetahui kemampuannya, kehebatannya. Orientasi kediri ini membuat tumpul dari pertolongan Allah. Jadi penyebab utamanya memang, walaupun ilmunya sama yang disampaikan, tapi niatnya yang suka beda. Dan Allah tahu niat itu. Bicara begini, hadirin di depan umum, itu bisa macam-macam yang dicari. Ingin kelihatan soleh, bahkan dalam doa saja sebetulnya dia tidak sedang berdoa. Tapi dia itu sedang ingin memperlihatkan untayan kata-kata. Atau ingin memperlihatkan dirinya sedang khusyuk, ingin memperlihatkan kedekatan dengan Allah. Itu bayangkan sedang doa saja bisa acting. Ya Allah! Serius, hadirin. Karena dia diingin orang itu mengagumi doanya. Bergetar. Mendalam. Dan ini tidak ada pertolongan Allah. Karena Allah tahu. Dia tidak berdoa, dia sedang acting. Sedang dagang. Kata-kata supaya dia dikagumi. Orang yang doanya hebat. Termasuk muhasabah. Lalu muhasabah yang evaluasi diri. Ada yang dia tidak mau muhasabah dirinya. Dia hanya sibuk mengerangkai kata supaya orang lain menangis. Supaya muhasabahnya dianggap menghujam. Lalu sesudah itu dia akan tanya berapa banyak yang menangis. Ada yang pingsan? Enggak. Dan dia merasa sukses ketika jamaahnya pingsan. Saya ingin mewanti-wanti ini penggunaan medsos ini harus bijaksana sekali ya. Medsos itu sering kita tampilkan banyak hal yang tidak perlu ditampilkan. Hanya ingin diakui saja oleh orang lain. Kebiasaan merindukan pengakuan orang. Itu membuat kita kalau bicara juga jadi tidak benar. Ditambah-tambah, dibagus-bagus, didramatisir, diadak-adakan, dimodifikasi ya. Supaya kelihatan lebih keren, seru. Padahal tidak. Kenapa kita bicara begitu? Karena kita menginginkan pengakuan orang yang kita ajak bicara. Dan ini yang membuat tumpulnya kata-kata kita. Tidak ada niat baik, walaupun kata-katanya baik, tapi niatnya ngangkat-ngangkat diri saja. Jelas, Bu. Kenapa ibu nasehatin ke anak kurang mempan? Jawab, karena ibu ingin diakui ibu sebagai ibunya yang berjasa. Ibu tahu yang capek ngurus kalian. Tahu enggak hamil itu seperti apa? Kata anak yang lima tahun, ya enggak tahu lah, Bu. Saya kan lima tahun, boro-boro hamil. Jadi banyaknya bukan nasehat. Banyaknya itu adalah memamerkan jasa, amal untuk diakui. Jadi enggak nyambung. Makanya enggak, tidak punya daya gugah ke anak-anak. Karena tidak nyambung, ibu hanya menceritakan diri sendiri. Bukan ingin anak jadi baik, tapi ingin anak mengakui kebaikan ibu. Ini tumpul saja. Kenapa bapak nasehat ke istri kau enggak mempan? Pak! Karena istri sudah tahu modal bapak. Itu aja yang... Ada kan yang suaminya pencerama, istrinya tidak mau dengar. Dan anaknya juga... Ya lah, jauh-jauh. Jauh dengan kenyataan. Kantor juga ada seorang bos. Kita harus membangun perusahaan profesional. Integritas. Kata supir, beah. Integritas apa, bos? Semalam mesum saya ngantar, bos. Baiknya mah biasa-biasa ajalah hidup, ayah. Ibu, kalau nasehatin ke anak-anak mah lebih simpel. Karena hati mah nggak bisa dipaksa. Kita harus membangun perusahaan. Baiknya mah biasa. 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 selamat menikmati